Halo bertemu lagi dengan channel PlosokTek. Nah disini saya mau berbagi yaitu mengenai penyebab saat daftar di aplikasi MyPertamina ditolak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengguna aplikasi MyPertamina ditolak, diantaranya, 1. CC pada foto kendaraan berbeda dengan data isian. 2. Foto STNK tidak terbaca atau buram. 3. Foto KTP tidak terbaca atau buram. 4. Jumlah roda pada foto kendaraan tidak dapat dihitung. 5. Foto Nopole kendaraan tidak sesuai. Maka cek terlebih dahulu saat melakukan pendaftaran di aplikasi MyPertamina di kalian ya teman. Semoga info ini membantu bagi kalian semua ya teman. Agar saat melakukan pendaftaran di aplikasi MyPertamina dapat berhasil. Tanpa ada kendala. Cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat. Ikuti terus video saya berikutnya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi Android. Terima kasih telah menonton!